Beber seseorang WNA asal Turki diberondong peluru oleh sekelompok pelaku yang diduga juga warga negara asing di sebuah vila di kawasan Tumbak Bayu, Mengwi, Badung, Bali. Garis polisi imbasi terpasang di pintu masuk vila Palm House di Tumbak Bayu, Mengwi, Badung. Lokasi penembakan terhadap seorang warga negara Turki. Di TKP terlihat sejumlah kaca di dalam vila terlihat pecah akibat tembakan. Menurut keterangan dari saksi, perisiwa terjadi pada selasa dini hari. Saat mendengar suara letusan senjata api, saksi yang merupakan petugas keamanan di sekitar lokasi kejadian, mendapati beberapa warga negara asing keluar dari vila hingga terburu-buru menggunakan sepeda motor. Korban atas nama Turam usia 30 tahun ini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkaran, Rijata, dan Pasar. Berdasarkan oleh TKP, petugas kepolisian menemukan 5 butir peluru aktif kaliber 7 dan korban mengalami luka di bagian tubuhnya. Kasus ini masih ditangani Polres, Badung. Terima kasih. Dan tempat yang nanya aku saya, what do you want? Dos kuri ting? No, Pak. Langsung dia kabur. Itu pelakunya itu, Pak, ya? Ternyata itu sebuah pelakunya. Lama tempat ngobrol dengan pelaku, Pak? Gak, cuman ngomong gitu aja, Pak. Berapa orang, Pak, Pak? Yang ngobrolnya cuma 10 orang, Pak. Yang umum di sebelah itu ada satu, langsung dia naik, naik motor ke yang nanya tadi itu. Nah, di bawahnya ada tas. Yang belum, pada saat itu, yang belum tahu bahwa itu ada penembakan. Kami dari pihak kepolisian mencoba menelusuri dari berbagai sumber terkait dengan senjata api yang diduga dimiliki oleh para pelaku. Karena untuk saat ini, jenis senjata api maupun dengan proyektil yang kami temukan di TKP sampai dengan saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik untuk dapat mengidentifikasi dari jenis senjata api yang dikenakan.